Halo, Miss Delight. Apa kamu ada di sini? Duh, gelap banget ya. Gimana aku nyari Miss Delight kalau gelap gini? Apa itu Miss Delight? Eh, ketahuan deh. Iya, aku Miss Delight gurumu. Dan kamu adalah Piki, muridku yang paling kusuka. Eh, bukan, muridku yang paling lezat. Mimi Miss Delight, kenapa kamu kayak gitu? Kamu kelihatan creepy. Iya. Jangan lari kamu, Piki. Pelajaran akan segera kita mulai. Apa kamu lupa peraturannya? Nggak boleh lari selagi pelajaran dimulai. Iya, aku lari karena kamu mengejarku. Aku takut sama kamu, Miss Delight. Ayo, ayo. Aku harus ke sana. Mau ke mana kamu? Waduh, gawat. Waduh, sial. Aku terjebak. Jangan Miss Delight. Eh, kenapa dia nufreeze? Sepertinya dia jadi kaku kalau dibawa lampu. Sial, lampunya mati lagi. Nah, itu dia. Jangan Miss Delight. Piki Piggy, enaknya kamu dimasak apa, ya? Jad, jangan Miss Delight. Waktunya makan malam. Tidak, kenapa aku ada di sini? Sial, aku nggak bisa bergerak. Ya ampun, gimana nih? Jangan banyak gerak, Piki. Nanti matamnya nggak rata. Aku nggak sabar, pengen makan Piggy Panggang. Apa? Kamu mau makan aku? Aku ini babi, loh. Babi itu haram, Miss Delight. Oh, iya? Dikit mangga apa-apa kali? Aku mohon, jangan aku kan imi, Miss Delight. Kamu nggak kayak gini. Miss Delight yang aku kenal itu guru yang baik dan ramah. Aku masih Miss Delight yang dulu, cuma sekarang agak psikopret aja. Dan kebetulan aku lapar, jadi terpaksa aku memasakmu, Piggy Piggy. Lepas, Miss Delight. Lepasin aku. Hmm, sepertinya kamu penasaran, ya? Kenapa aku jadi kayak gini? Baiklah, kalau begitu aku akan menceritakannya, agar kamu nggak mati penasaran. Dulunya ketika pertama kali aku masuk ke tempat ini, aku sangat bahagia. Anak-anak, jangan lari-larian. Nanti jatuh, loh. Aku sama suka menjadi guru di Play Care. Iya, meskipun itu awalnya. Sebelum semuanya berubah. Eh, katanya ada guru baru, ya? Nah, itu dia guru kita. Miss Delight. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak ini? Ini adalah manusia. Dan manusia itu tersebar di seluruh dunia. Tapi manusia yang terganteng dan tercantik adanya di Indonesia. Wah, iya bener, Miss Delight. Keren ya, Indonesia. Eh, udah pulang. Yuk, cabut. Aku sangat suka mengajak Smiling Creature. Mereka anak-anak yang pintar dan baik. Pulang, pulang. Hei, Piki. Miss Delight mau minta tolong, dong. Kamu mau nggak bantuin aku? Siap, Miss Delight. Mau bantuin apa? Wah, hasil rautan kamu bagus. Dari semua Smiling Creature, Piki-Piki yang paling aku suka. Karena dia pintar, baik, sopan, dan suka membantu. Nah, ini Miss Delight. Hmm, wow, bagus banget. Sempurna. Rautanmu bikin pinsil Miss Delight jadi runcing dan tajam. Makasih, Miss Delight. Aku senang bisa membantumu. Apa ada yang bisa aku bantu lagi? Pokoknya aku siap, Miss Delight. Oh, sayang. Kamu sangat baik. Tapi sepertinya udah cukup untuk hari ini. Lagian, sekarang udah mau malam. Mendingan kamu pulang dan istirahat. Besok kita ketemu lagi ya di kelas. Baiklah, Miss Delight. Hmm, Miss Delight. Aku punya sesuatu buat kamu. Ini. Wah, apa merah. Ini kesukaanku. Aku lihat gambar bajumu ada apelnya. Jadi aku kira kamu pasti suka apa, kan? Sama seperti aku. Mudah-mudahan kamu suka ya. Maaf ya, aku cuma bawa satu. Besok-besok aku bawa yang satu kilo deh, Miss Delight. Oh, Piki-Piki, kamu repot-repot. Aku sama suka apa. Ini hadiah terbaik yang pernah aku dapet. Makasih ya, Piki-Piki. Sama-sama, Miss Delight. Menjadi guru di Playcare sama membuatku bahagia. Aku ketemu anak-anak yang pintar dan baik. Aku betah banget ngajar di sekolah itu. Meskipun ada rahasia yang belum aku tahu di tempat ini. Tidak, lepaskan aku. Biarkan aku keluar. Tolong. Hah, apa itu? Siapa yang minta tolong? Tidak. Hei, apa yang kamu lakukan? Itu muridku. Cepat lepaskan dia. Kasian tahu. Tolong, Miss Delight. Hei, Miss Delight. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini tempat terhasil ya. Kamu dilarang berada di sini. Hmm, enggak. Aku cuma mau... Tugas kamu di tempat ini cuma mengajar anak-anak. Bukannya kepo dari tempat ini. Kan kamu udah aku kasih tahu sebelum kamu bekerja di sini. Tak, tapi, Pak. Tadi aku melihat muridku minta tolong. Dan dia dibawa ke ruangan itu. Aku rasa itu salah. Sebaiknya kamu melepaskan dia. Cukup, Miss Delight. Itu bukan urusanmu. Sebaiknya kamu jangan banyak tahu tentang tempat ini. Kalau enggak, kamu akan aku keluarkan dari sekolah. Apa kamu menerti? Udah, sekarang kamu pergi dari sini. Apa yang dibilang dokter itu benar. Emang sebelum aku diterima kerja, aku dikasih tahu. Kalau aku enggak boleh ikut campur masalah lain. Tugasku di tempat itu cuma mengajar. Tapi melihat kejadian hari ini, aku enggak bisa diem aja. Aku enggak mau muridku kenapa-napa. Baiklah, ayo kita mulai. Aku enggak bisa membiarkan ini. Aku harus menyelamatkan, ya. Hmm, tempat apa ini? Nah, apa semuanya udah dinyalakan? Apa itu? Apa yang mereka lakukan? Tidak, Hagi. Tunggu, aku akan menolongmu. Jangan tunda lagi. Cepat lakukan eksperimen ini. Saat itu aku bingung. Aku cuma bisa melihat ketika eksperimen itu dimulai. Tidak, apa ini? Tolong lepaskan aku. Tolong. Tidak. Ya ampun, Hagi. Hei, siapa itu? Tangkap dia. Saat itu aku sangat takut. Dokter-dokter itu berubah jadi jahat dan terus mengejarku. Aku harus terus berlari dari mereka. Aku enggak tahu apa yang akan terjadi kalau sampai aku tertangkap. Ayo cepat kejar dia. Aduh, tidak. Si, siapa kamu? Hehehehe. Tidak. Setelah itu aku enggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas saat aku sadar muka aku luka-luka. Di tempat itu aku cuma bisa mendengar kedua dokter itu berbicara. Dan mereka berencana akan membuatku metom. Tidak, jangan lakukan itu. Kita masih membutuhkan guru di tempat ini. Lebih baik kita gunakan dia untuk eksperimen kita. Dengan eksperimen ini, dia pasti akan menjadi patuh kepada kita. Tidak, jangan. Tolong. Saat itu aku menjadi eksperimen mereka. Dan setelah berjam-jam aku pun kembali. Tentunya kembali bekerja. Aku mengajar di kelasnya Smiling Creature. Sekolah belum bayar listrik kali ya. Lampu-lampunya apa damatigi ini sih? Halo, Miss Delight? Miss Delight? Hah? Apa? Kamu mau nanya apa? Miss Delight? Itu, hidungnya. Hidungnya copot. Hidung? Hidung yang mana? Hidungku masih ada di sini, ya kan? Oh, Piki. Kenapa kamu takut? Kita kan lagi belajar anatomi. Wah, takut. Miss Delight? Hmm, permisi Miss Delight? Ya, ada apa, Piki? Aku cuma mau minta maaf. Kamu pasti marah gara-gara aku tanya hidungmu tadi, ya. Tolong maafin aku, ya. Ini apa untukmu, Miss Delight? Apa itu? Aku nggak suka makanan itu. Sekarang aku nggak suka apa. Hmm, baiklah kalau begitu. Aku nggak makan apa. Sekarang aku makan daging. Teman-teman, sepertinya Miss Delight percaya bantuan kita. Dia kayaknya sakit, deh. Udahlah jangan macam-macam. Dia itu serem tau. Dia udah berubah, Piki. Ya, justru itu sepertinya ada yang salah. Dan dia perlu diobatin. Yaudah, kalau gitu besok kita bawa Miss Delight ke klinik sekolah. Miss Delight bisa kita obatin di sana. Tapi besok lho, sekarang mah udah malam, waktunya tidur Hmm, tidur yuk Haaah, baiklah Malam itu aku gak bisa tidur dan terus memikirkan keadaan Miss Delight Jadi aku kesini untuk mencarimu Eh, berisik banget sih, eh kemana, Piki? Oh, so sweet, kamu samat perhatian ke aku ya, Piki Tapi sayangnya, aku gak butuh perhatian Yang aku butuhkan sekarang adalah makanan Aku mohon sadarlah, Miss Delight Kamu itu guru kesayanganku Aku ingin kamu menjadi Miss Delight yang dulu Miss Delight yang baik, yang sayang sama aku Bukan kayak gini, kamu sekarang jahat Dan mau membuatku metong Ayolah, Piki Siapa yang mau membuatmu metong? Aku cuma akan memakanmu Haaah, 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 haaah Hiyaa Hopi, kamu datang Iya, kita semua mencarimu Soalnya kamu tiba-tiba aja gak dari kasur Udah, kamu gak usah takut sekarang ya Kami akan menyelamatkanmu Hei, hei, udah, jangan ramah dulu Sekarang mendingan kita pergi dari tempat ini Sepertinya Miss Delight makin marah Bisa-bisa, bukannya Piki Tapi kita bertiga nanti yang dipanggang Iya Eh, kembali makananku Waduh, waduh, gimana nih? Dia mengejar kita Apa yang harus kita lakukan? Mau kemana kalian? Pelajaran baru aja dimulai Pelajaran hari ini adalah masak-memasak Oh, tidak, jalan buntu Gimana nih? Kita gak bisa kemana-mana lagi Waduh, waduh, gimana nih? Aku gak mau metong Hmm, sepertinya aku tahu Tadi pas aku dikejar Miss Delight Tiba-tiba dia ngefreeze Dia jadi kaku dan gak bisa gerak Kalau kena cahaya lampu Nah, itu dia Ayo, teman-teman Kita nyalin lampunya Mungkin itu tombolnya Hop, ayo, teman-teman, bantuin Ayo, tarik yang kuat Cuma ini satu-satunya cara Biar kita selamat Hmm, itu mereka Bagus Ayo, lebih kuat lagi Iya, ini udah pol Malam ini makan besar Hiya Tidak, Miss Delight Sepertinya Miss Delight telah meninggoy Oh, Piki Sabar ya, Piki Selamat tinggal Miss Delight Selamat tinggal Miss Delight